Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Biasono Dari kelas D3 Teknik Listrik 2A Absen 14 Di sini saya akan menjelaskan Projek Arduino yaitu Alat pengukur kelembapan tanah Nah, di sini saya sudah Mempunyai beberapa Bahan peralatannya Yang pertama yaitu Arduino Uno Di sini Arduino Uno Yang kedua yaitu Ada LCD Di sini sudah ada Rangkaian I2C nya Ini berguna Sebagai output Sebagai untuk menghasilkan Hasil pembacaan dari sensornya Nah, selanjutnya yaitu adalah Sensor Kelembapan tanahnya Nah, di sini sudah dilengkapi Dengan rangkaian Rangkaiannya Di sini bisa untuk mengatur Sensitivitas dari sensornya Dan di sini ada probe nya Terus selanjutnya ada Kabel Ada kabel Male to female Di sini ada beberapa kabel Oke, langsung saja kita Merakit ininya Merakit rangkaiannya Pertama-tama Di sini kan Di modul LCD nya Di sini ada beberapa pin Di sini ada 4 pin Yang pertama yaitu Pin ground Yang kedua Print VCC SDA dan SCL Kita hubungkan Pin tersebut Dengan kabel Nah, sudah terhubung Nah, di sini Kabel ground warna hitam VCC warna abu-abu SDA warna putih Dan SCL warna Ungu Oke, setelah itu kita hubungkan Ke Arduino nya Kita ingatkan Kita ingat-ingat tadi Yang ground warna hitam Kita hubungkan dengan Arduino Di bagian GND Nah, VCC yang warna abu-abu VCC yang warna abu-abu Kita hubungkan dengan 5V di Arduino nya Nah, sedangkan SDA dan SCL SDA warna putih Kita hubungkan Ke Pin Arduino yang A4 Dan yang SCL warna Merah Kita hubungkan ke Arduino yang A5 Nah, sekarang sudah beres Rangkaiannya untuk LCD nya Nah, selanjutnya Kita lanjutkan Untuk menghubungkan Probe dengan rangkaiannya Di sini sudah terhubung Probe dengan rangkaiannya Nah, setelah itu Kita hubungkan rangkaian ini Ke Arduino nya Di sini Kita punya Di rangkaian Sensor nya ini Kita Ini memiliki 4 pin Yaitu Pin VCC GND DO Dan AO Nah, setelah itu Kita Hanya menggunakan 3 pin Yaitu VCC GND Dan AO Oke, kita langsung Hubungkan saja Nah, kita lihat Nah, di sini VCC yang warna Coklat GND warna Oren Dan AO Warna Merah Setelah itu Kita hubungkan GND Ke Ground Arduino Yaitu yang warna Oren Kita hubungkan Ke GND Setelah itu Yang AO Kita hubungkan Ke A0 Di sini AO warna Merah Kita hubungkan Ke A0 Nah, setelah itu Di sini Ada VCC VCC Saya Hubungkan Ke Pin nomor 6 Kenapa? Karena di sini Hanya ada Satu VCC Kita ganti Akali Dengan Nomor 6 Ini Ini juga berfungsi Untuk Menyalakan Dan Mematikan Probe sensornya Nah, rangkaiannya Sudah jadi Sekarang kita Pergi ke Programnya Ayo kita lihat Sekarang kita Sudah ada Di Arduino Sekarang Sebelum kita Mengupload Program ini Ke Arduino Kita coba Dulu Cek Toolsnya Di sini Kita cek Tools Nah, di sini Ada tulisan Bot Pastikan Di sini Jenis Arduino Sejenis dengan Arduino yang Kita gunakan Nah, karena Di sini kita Menggunakan Arduino Uno Kita pilih Di sini Arduino Uno Jika apabila Menggunakan Arduino lain Di sini ada pilihannya Nah, setelah itu Kita cek Portnya Pastikan Port kita Terhubung dengan Arduino Di sini Portnya masih belum ada Karena Masih belum saya Tancapkan Oke Sekarang saya Akan coba Menancapkannya Nah, bisa dilihat Di sini Portnya muncul Dan di sini Portnya Yaitu Chrome 6 Kita pilih Nah, setelah itu Nah, sekarang Karena sudah Di Apa dah Karena sudah Sesuai Sekarang kita Lihat programnya Di sini ada Include Liquid Crystal I2C Ini merupakan Library Dari LCD I2C Nah, di sini Kalian bisa Di sini kita bisa Men-download Library ini Di Google Di sini ada Menggunakan LCD 0x27 Ini 0x27 Ini merupakan Jenis LCD-nya Terus 16 2 Merupakan LCD 16x2 Nah, setelah itu Di sini ada Sensor pin Ini merupakan Input Bagi Arduino-nya Yaitu Di bagian A0 Dan Tadi Juga ada Power pin Di bagian 6 Ini Merupakan Untuk Mengganti VCC Untuk Rangkaian Probe Sensornya Nah, setelah itu Kita bisa lihat Di sini Ada Void Setup Di sini ada LCD Ini LCD Backlight Dan Pin mode Kita gunakan Untuk Power Pin Sebagai output Dan Digital Write Power pin Loop Nah, setelah itu Kita lihat Di sini Di sini Saya menggunakan Serial Print Di sini Saya menulis Nilai Kelembaban Tanah Nanti Di LCD-nya Akan muncul Tulisan Nilai Kelembaban Tanah Di sini LED Serial Serial Printing Dan Baca Sensor Nah Di sini Ada LCD Set Kursor 0,0 Artinya Letak Tulisan Ini Ada Di LCD Baris Baris Pertama Dan Kolom Pertama Nah Terus Ada LCD Print Yang Bertuliskan Nilai Kelembaban Berarti Di sini Di bagian Baris Pertama Dan Ini Nanti akan Memunculkan Nilai Kelembaban Nah Setelah itu Di sini Ada LCD Set Kursor 0,1 Berarti Ini ada Di baris Kedua Di sini Untuk Menampilkan Hasil Baca Sensor Oke Setelah itu Di sini Ada In Baca Sensor Ada Hidupkan Power Digital Power Pin High Nah Sudah Dan Ada Delay 500 Dan Ada In Nilai Sensor Analog Ring Ini Untuk Membaca Nilai Sensor Dari Sensor Nah Setelah Itu Setelah Programnya Sudah Selesai Kita Akan Upload Program Ini Ke Arduino Caranya Dengan Menekan Tanda Upload Di sini Tanda Panah Ke Kanan Kita Klik Upload Nah Di sini Ada Tulisan Compiling Sketch Dan Di sini Ada Bar Berjalan Kita Tunggu Sampai Selesai Nah Setelah Selesai Maka Akan Muncul Don't Uploading Ini Menandakan Bahwa Upload Program Ke Arduino Sudah Selesai Oke Setelah Selesai Mengupload Programnya Mari kita Coba Rangkaian Ini Dengan Pengujian Tanah Nah Di sini Saya sudah Menyiapkan Sample Tanahnya Di sini Ada tanah Kering Dan tanah Basah Oke Kita langsung Coba Saja Kita Masukkan Kita Probe Sensornya Ke Tanah Kering Di sini Sebelum Dimasukkan Ada nilai Kelembapan Tanahnya Nah Sekarang Kita Coba Masukkan Nah Bisa Dilihat Di sini Pada Tanah Kering Nilai Kelembapannya Yaitu 90 Nah Setelah Itu Kita Coba Ke Tanah Basah Nah Bisa Dilihat Di sini Pada LCD Menunjukkan Bahwa Nilainya Semakin Tinggi Ini Menandakan Bahwa Semakin Lembab Tanahnya Maka Nilainya Akan Semakin Tinggi Atau Semakin Tinggi Nilai Di LCD Menunjukkan Bahwa Tanah Tersebut Semakin Lembab Baik Terima kasih Sekian Penjelasan Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Atau Salah Ucap Dari Saya Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh